Pemirsa produktivitas bawang merah yang ada di area Lumbung Pangan Food Estate di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengalami peningkatan, di mana hasil panen bersih tahun ini mencapai 10 ton per hektare atau naik 4 ton dibandingkan hasil panen tahun lalu. Kementerian Pertanian Bersama Petani melakukan panen perdana bawang merah di area Lumbung Pangan atau Food Estate di kawasan Embung, Bansari, di Kecamatan Bansari, Temanggung, Jawa Tengah, Kamis 20 Januari 2022, di mana pada panen tahun ini produktivitas bawang merah jenis batu hijau di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan menjadi 15,7 ton per hektare untuk hitungan kotor, atau sebesar 10 ton per hektare untuk hitungan bersih, angka tersebut pun naik 4 ton dibandingkan hasil panen tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya produktivitas tersebut, diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi petani. Meski harga jual bawang merah basah saat ini masih rendah, yaitu 8.000 rupiah per kilogram. Sedangkan bawang merah kering dikisaran harga 11.000 hingga 15.000 per kilogram. Batu hijau di lokasi Food Estate, Bansari, di Kabupaten Temanggung ini adalah 15,7 ton per hektare. Yang terakhir tadi 23 di sini ya, di lokasi Ubinan. Dan di sini sampel-sampel Ubinan sudah ada ordinannya. Salah satu metode yang luar biasa bisa di-inventikasi, di-validasi. Kalau sekarang ikan sudah hasil, termasuk sudah hasil ini, daripada kebiasaannya. Yang dulu ya, satu hektare bisa menghasilkan berapa? 7 ton sampai 10 ton. Ada pun di Kabupaten Temanggung, luas lahan untuk program Food Estate dengan komoditas kentang, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Total mencapai 339 hektare. Melalui program Food Estate yang digagas Presiden Jokowi ini, diharapkan menjadi motor penggerak di desa, agar petani menjadi pelaku usaha serta tenaga kerja produktif. Sehingga ke depan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif guna pemerataan kesejahteraan masyarakat.